Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini silah terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita penting hari ini berkenaan dengan Menteri Keuangan Malaysia Tenggu Zafrul, berita di petik daripada Malaysia kini Surat, Zafrul umpama korek lubang untuk diri sendiri Semalam, Menteri Keuangan Tenggu Zafrul menulis panjang di akbar sebab-sebab mengapa dia tidak mahu beri rakyat moratorium pukal Secara ringkas dan mudah faham, dia kata sebabnya ialah kerajaan telah beri macam-macam bantuan kepada rakyat Oleh itu, memberi moratorium pukal ini seperti terlebih beri bantuan kononnya, umpama pakai tukul untuk pecah kacang Oleh itu, jika kita tafsir perumpamaan Zafrul ini, masalah rakyat berkenaan pinjaman bank ini, kononnya umpama kacang saja, tidak perlulah hendak bantu lebih-lebih Dan dia kata dasar moratorium pukal ini adalah dasar yang populis Oleh itu, dia kata lagi, hanya kerana kita, kerajaan boleh bantu, tidak bermakna kita, kerajaan perlu bantu Dan sekali lagi dia kata, dia menteri keuangan, tidak ada kuasa untuk arah bank-bank untuk beri moratorium kepada rakyat Tetapi pada masa yang sama, digunah huja yang pemegang-pemegang saham terbesar bank-bank ini adalah Institusi kerajaan seperti KWSP yang dulu tidak mahu beri ais sinar, PNB, Lembaga Tamu Haji, Sokso, dan Kumpulan Tuang Amanat Pekerja Oleh itu, dia lawan hujannya sendiri Sebab, jika institusi kerajaan ini yang kebanyakannya dibawa menteri keuangan yang memegang saham terbesar bank-bank ini sebagai pemunya Takkanlah kerajaan terutamanya menteri keuangan tidak ada kuasa atau pengaruh langsung untuk arah bank-bank ini Kenyataan Zafrul ini tidak masuk akal, mengarut dan keburak-burakan Jika kita ikut kenyataan Zafrul ini, maka Zafrul umpama mengaku bahwa dia adalah menteri keuangan yang paling lemah dalam sejarah Mungkin sama lemah dengan menteri keuangan RM30 sebelum dia semasa era 22 bulan dahulu Bank-bank dan institusi keuangan adalah syarikat yang besar Dalam masa krisis pun mereka membuat untung berbilion ringgit dan mempunyai risap yang besar